Beredar video logistik pemilu dibakar oknum warga di tempat pemungutan suara atau TPS Kejabatan Barado, Kabupaten Bimah, Nusa Tenggara Barat. Aksi ini diketahui terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 malam. Informasinya terjadi di Desa Wane, Rato Kamsa, dan Lire, hingga saat ini jumlah TPS dan kerusakan masih dalam tahap pendataan. Lebih lengkapnya terkait informasi ini kita telah tersambung bersama Rekan Tony Hermawan, Wartawan Tribun Lombok, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Tony, silakan laporan Anda, Rekan. Terima kasih Rekan Yusuna dan juga Tribun. Dapat saya importan langsung dari Kota Bimah, bahwa pada Rabu 14 Februari 2024 malam tadi, terjadi pengerusakan TPS dan logistik pemilu 2024 di Kecamatan Barado, Kabupaten Bimah. Kerusakan ini diduga oleh, apa namanya, kerusakan ini terjadi saat penghitungan surat suara untuk pemilihan legislatif Kabupaten Bimah. Setidaknya, informasi yang kami dapatkan, aksi pengerusakan ini terjadi di empat desa di Kecamatan Barado, yakni di desa Wane, kemudian di desa Rato, maksud kami, kemudian Kamsa, dan di desa Lire. Oke, saat kami konfirmasi, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM Kabupaten Bimah Adi Supradin, mengatakan bahwa awalnya pengerusakan ini terjadi di satu desa, kemudian diduga menjalar ke desa yang lainnya. Yeskina dan juga Tribuner, hingga saat ini jumlah logistik ataupun kotak suara ini masih dalam tahap pendataan KPU. Namun beruntung dalam kejadian semalam, petugas KPPS tidak ada yang menjadai korban. Namun yang dapat di data sementara, yakni ada printer yang ikut terbakar, dan handphone milik KPPS juga hilang. Kondisi pagi hari ini, pagi tadi maksud kami, terpantau kondusif, karena sejak kejadian semalam sudah langsung di-backup oleh aparat penegak hukum. Yeskina dan juga Tribuner, beberapa logistik yang baik, yang dapat diselamatkan langsung dibawa ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bimah. Nah, sementara itu, Badan Pengawas Pemilih Bawaslu Kabupaten Bimah, Junaidin mengatakan bahwa logistik yang baik ini, yang dapat diselamatkan langsung dibawa ke KPU Kabupaten Bimah. Dia juga menyebut, belum bisa memberikan keterangan mengenai jumlah TPS yang terbakar, akibat dirusak oleh kelompok warga, dan jenis logistik ini pun masih dalam tahap pendataan pihaknya. Terima kasih rekan Yeskina yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Baik, rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertutas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.